Kita simpen dulu pertanyaan saya tadi Karena ada teman-teman lain lagi yang mau hadir disini Saya akan panggilkan Mas Firman Iksan untuk masuk sini Ya, wah apa kabar Mas? Baik aja Sehat? Silahkan, silahkan Halo, halo, apa kabar? Oh bisa Kita ada kursi gantian-kursi kanan-kirinya Nah sebelum kita ngobrol dengan Mas Firman Iksan Saya mau ajak Anda berdua untuk melihat yang berikutnya, silahkan Terkenal luas sebagai fotografer senior, kurator, pengilenggara pameran foto, juri lembah foto, dan pelukis Firman Iksan juga aktif sebagai akademisi Karya-karyanya banyak menghiasi majalah fashion nasional Selain mengajar di Institut Kesenian Jakarta Belakangan ia dipercaya sebagai pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ periode 2009 hingga 2012 Ia bermimpi menjadikan lembaga ini lebih mampu Mendorong para seniman untuk mengembangkan kreativitas dan penciptaan karya seni Dan menyalurkan berbagai karya seni bermutu kepada masyarakat Jadi mana yang lebih dulu, Mas Firman lebih dulu, ya? Baru Mas Darwis, apa gimana? Iya, iya Tentunya gitu ya Mas, tiga dekade kalau nggak salah ya, kurang lebih ya Nah pada masa itu, gimana keadaan fotografi? Kita bilang glamour? Ya, sebenarnya ada keuntungan zaman saya dan Mas Darwis Teman-teman yang bergerak di bidang jurnalistik itu lebih terbatas Waktu itu ada keterbatasan untuk mengubahkan pendapat, pula mengubahkan gambar visual Sedangkan di media cetak gaya hidup, itu lebih bebas Itu yang menyebabkan kita punya kesempatan untuk tampil yang sangat jauh berbeda Kalau dulu, apa? Kalau kita bilang dulu nggak segengsi sekarang, gitu? Nggak, dulu mungkin lebih menyenangkan karena media-nya lebih sedikit Lebih sedikit, ya? Lalu kemudian kita semua kenal, jadi seperti keluarga besar, ya Kita dulu mungkin Darwis juga kalau habis dari fashion show Pulang dari fashion show jam 12, langsung foto session Dengan model-modelnya, seperti itu Dulu lebih menyenangkan daripada sekarang Setuju, Mas Darwis? Keliatannya sih begitu Menyenangkan buat kita mungkin, buat tinggal muda sekarang juga Iya, kita ada emotional feeling-nya itu ada Antara teman fotografer Ya, walaupun tetap kalau kita bekerja, ya kita Profesional, masing-masing, kan? Iya, betul, betul Oke, ada apa keterbatasan teknologi, kan? Pada saat itu, Mas Firman, ya? Kalau kita bilang Dibandingkan dengan sekarang Mungkin, iya dan tidak ya Artinya kan pada saat itu teknologi yang ada itu kita anggap sudah maju Ya, jadi kita baru merasa keterbatasan setelah adanya yang lebih baru lagi Jadi sebenarnya pada saat itu kita cukup puas dan cukup, apa ya? Cukup bisa bermain dalam kreativitas dalam batas-batas tertentu Pertama kali dapat suatu pekerjaan secara profesional pada saat Mas Firman pertama kali jadi fotografer? Oh, itu pekerjaan apa, Mas? Agarum itu Karena sebetulnya, jadi saya bersama teman saya bikin grup Lalu kita melayani sebetulnya selain Kalau saya pribadi karena memang ibunya anak saya waktu itu fashion designer ya Jadi pekerjaan profesionalnya dari situ Tapi yang lain mungkin di musiknya waktu itu perusahaan kaset masih ada Jadi banyak di situ Berarti dua-duanya memang dimulai dari foto fashion ya? Iya Karena kebetulan sama ya Yang satu fashion designer, yang satu model ya, kalau nggak salah seperti itu ya Pada saat itu Nah, tapi masih ingat, Mas? Kalau kita boleh sharing honor pertama kali pada saat melakukan foto itu Berapa bisa sharing dengan kita? Pertanyaan sama ke Mas Darwish juga ya? Kalau nggak salah sekitar 125 ribu Tahun berapa itu, Mas? Tahun 76 125 ribu tahun 76, Mas Darwish? Saya masih ingat, 50 ribu itu 50 ribu? Iya, tapi tahun 80-an Jadi Mas Firman memang duluan ya Jadi saya terima 50 ribu Itu senangnya lor Sama-sama itu untuk beli filter Oh biasa, fotografer gitu ya Begitu dapat Ini langsung untuk ini ya Ini kita begini lihat Nah, ini karya Mas Firman ya Ini kintan ya Kintan Ya, kelihatan sekali ya Ada foto apa lagi? Coba kita lihat Nah, ini Ya, ini saya lama kan dengan Mas Iwan Bekerja dengan Mas Iwan Cukup lama Betul, betul Jadi sebetulnya saya memiliki foto-foto karya Mas Iwan yang cukup lengkap Seperti itu Masih muda sekali tuh Mas Iwan Masih fit Oke, ini juga ya Tapi kenapa? Emang foto fashion lebih Lebih Tempting atau begini? Saya memilih yang paling enak Gimana enak? Saya memang sudah lingkungan di situ Teman-temannya cukup Apa ya? Cukup terbuka Kreativitas selalu ada di situ Dan yang paling penting Kita mungkin Mas Darius juga Terus-menerus menyampaikan Bahwa kita bisa honest Bisa menyatakan Pernyataan ekspresi kita Dan teknik maupun Ini dengan Kalau boleh saya tanya Spesialisasi yang dipilih oleh seorang Firman Ikshan Kemana nih Mas? Ya, pada saat itu ya fashion Lalu kemudian Tahun berjalan Seperti kita melihat Kita lihat bahwa Saya merasa Foto dan teks itu sangat berkaitan Nah, itu jadi Agak sedikit berubah Karena ada kasus-kasus Misalnya pornografi Dan lain-lain semua Yang menurut saya Hubungannya Antara gambar Dengan teks Tetapi itu jadi akademis Ya, seperti itu Kalau kita bilang kan Mas Firman ini kan dikenal sebagai Icon Apa ya? Fotografi nasional ya? Gitu Nah, apa yang bisa Merefraksikan Pencapaian seorang Firman Ikshan Dengan 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 sebutan orang-orang Seperti itu Mas Firman Enggak, sebetulnya Dedikasi kepada profesi itu Secara keseluruhan Artinya Bukan hanya berkarya Tetapi juga Bagaimana kita Seperti Mas Daris juga Tadi Meneruskan Ide-ide pemikiran Yang sebetulnya Di fotografi itu Oleh karena dia itu Ya, sampai sekarang ini Teknologinya juga Menuntut orang Berintegritas cukup Tinggi Nah, menjaga integritas Inilah saya banyak dibantu Di teman-teman Di Kaliri jurnalistik Antara misalnya Oscar Dan lain-lain Semuanya Yang bersama-sama Sebetulnya Kita mencoba Untuk Menjadikan fotografi ini Sebagai satu alat bantu Dan kreativitas Lagi banyak proyek berusaha Katanya Mas Darwish Benar ya Mas? Kita break dulu Dan kita kembali saat lagi Yang jelas Alvin Tiga-tiganya Pernah punya pasangan hidup model ya Keliatannya ya? Ya Ya dulu kan Kita nganterin Itu apa namanya Sinterlokasi lah ya Tiga-tiga 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 Tiga-tiga